Halo teman-teman, selamat datang kembali di game The Drum Talks Dan sekarang kita akan membahas tentang seluruh alur cerita Resident Evil 3 part yang pertama Dan memang kita loncat dulu langsung ke plotnya Resident Evil 3 Karena memang jika kita lihat dari urutannya Ternyata plot R3 ini dibagi menjadi dua Yaitu plot sebelum Resident Evil 2 dan setelah Resident Evil 2 Maka dari itu kami akan membuat dua part untuk video Resident Evil 3 ini Yaitu part 1 untuk sebelum kejadian di Resident Evil 2 Dan part 2 untuk part setelah kejadian di Resident Evil 2 Secara keseluruhan, plot dari Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 ini terjadi dari tanggal 26 September 1998 Sampai tanggal 1 Oktober tahun 1998 Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan alur ceritanya Kami mau berterima kasih banyak dulu kepada Renaldi Fahrenheit Yang sudah mensupport kami untuk melanjutkan pembahasan plot R3 Dan sekaligus meminta kami untuk membahas sesuai urutan termasuk R3 side storynya Jadi tunggu aja ke depannya kami bakal ada pembahasan plot sesuai urutan kejadian untuk Resident Evil series Dan terima kasih banyak lagi kepada James Bond Video yang sudah merequest untuk topik kali ini Tapi sebelum kalian melanjutkan, kalau kalian memang belum menonton Yang namanya seluruh alur cerita Resident Evil 0 dan seluruh alur cerita tentang Resident Evil 1 Sebenarnya kami sudah membuatnya, jadi kalau kalian mau nonton itu dulu Silahkan kalian tonton aja di komen di comment section Aku udah kasih link disana Supaya kalian gak terpotong-potong Soalnya memang ada bagian yang dimana di R3 sebelumnya itu sudah diceritakan Sedangkan di Resident Evil 3 ini muncul lagi gitu Nah, bicara tentang R3 Game ini itu dirilis pada tanggal 22 September tahun 1999 Dan tentunya masih digarap oleh tangan aja Dibnya si Shinji Mikami Dan pastinya kalian udah tau lah kalau memang Resident Evil 3 ini diremake kembali pada tahun 2020 Yaitu tepatnya pada tanggal 3 April tahun 2020 kemarin Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan plot dari Resident Evil 3 part yang pertama Cerita dimulai pada tanggal 26 September tahun 1998 Dengan serangan dari segerombolan zombie yang menyerang Raccoon City selama 2 hari berturut-turut Disana kepala polisi RPD yang bernama Brian Irons Memerintahkan pasukan polisi untuk mempertahankan barikade di sekitar bank dan central tram station Tapi meskipun pasukan polisi sudah dikerahkan, mereka tetap kewalahan Dan dengan mudahnya ditembus oleh para zombie Karena memang kalau kalian lihat disana itu jumlah zombie-nya jauh lebih banyak dari polisi yang sudah dikerahkan sekian banyaknya Sedangkan Umbrella Corporation juga ikut mengirimkan pasukan Umbrella Biohazard Countermeasure Service Atau bisa kita singkat UCBS Tentunya untuk membantu mengontrol situasi di Raccoon City yang sudah kacau balau Namun pasukan mereka tetap saja kewalahan melawan para zombie Tidak lama setelah itu akhirnya ada pihak Umbrella Corp cabang Eropa Yang mengirimkan para Hunter Beta dan Hunter Gamma Untuk dilakukan suatu uji coba Dan akhirnya mereka menurunkan yang namanya Nemesis yang tipe Tyrant melalui helikopter Itulah yang akhirnya memunculkan Nemesis yang melawan kalian di Resident Evil 3 menjadi musuh utamanya Untuk note saja bagi kalian yang gak ngerti Hunter Beta ini adalah model prototype Hunter yang merupakan bio-organic weapon-nya milik Umbrella Yang didesain sebagai turunan Hunter Alpha Dan ini adalah prototype yang dibuat oleh Umbrella Europe Seperti yang tadi aku bilang ya Umbrella Europe yang memang mengirimkan Hunter-Hunter ini Tidak seperti pendahulunya yaitu Hunter Alpha Soalnya memang Hunter Alpha ini bukan dibuat oleh Umbrella Europe Sedangkan Hunter Gamma ini adalah mode prototype Hunter Yang dibuat untuk bahan investigasi ulang bio-organic weapon yang berjenis amphibie Langsung aja kita lanjut lagi ke dalam plotnya Sedangkan kalau kita membicarakan lagi tentang keadaannya di dalam Raccoon General Hospital Itu juga sama tentunya diserang oleh para zombie Sehingga tentunya rumah sakit tersebut sudah tidak bisa berfungsi lagi Nah disini Umbrella itu mendapatkan informasi bahwa para dokter yang ada di Raccoon General Hospital ini Telah berhasil membuat vaksin untuk T-Virus Oleh karena itu UBCS yaitu pasukan yang memang dikerakan oleh Umbrella tadi Diperintahkan ke sana untuk mendapatkan data mengenai vaksin tersebut Dan setelah itu hancurkan langsung rumah sakit tersebut Jadi itu adalah perintah dari pihak Umbrella sendiri Sedangkan disini itu ada kejadian yang terjadi di Resident Evil 2 Tapi singkat aja jadi langsung aja diceritain disini Jadi singkat cerita memang ada gelombang zombie yang berikutnya Yang menyerang RPD dan mengakibatkan banyak korban polisi berjatuhan saat mempertahankan serangan Dalam peperangan itu akhirnya peralatan sistem komunikasi ini hancur Yang akhirnya tentunya membuat RPD ini terputus dari dunia luar Pada tanggal 27 September tahun 1998 yaitu hari keesokannya Ini ceritanya dimulai lagi dari cerita yang ada di Resident Evil 2 Yaitu pada pukul 1 siang para polisi RPD yang masih hidup Yang tadi udah diserang tapi ini sisanya yang masih hidup Mempertahankan diri dari serangan zombie di sisi barat gedung RPD Tapi tiba-tiba ada liker yang mulai bermunculan di sekeliling RPD Dan membunuh satu persatu polisi yang tersisa Setelah itu langsung lanjut lagi ke dalam cerita Resident Evil 3 yang part 1 Singkat cerita yaitu sisa pasukan dari UBCS Echo Team Sudah mencapai St. Michael's Clock Tower Dimana tempat ini adalah lokasi evakuasi yang telah ditentukan sebelum misi mereka dimulai Jadi setelah mereka menyelesaikan misi tersebut Seharusnya mereka langsung ke Clock Tower Dan akhirnya mereka dijemput oleh helikopter mereka Tapi karena memang mereka mengalami kesulitan dengan kondisi yang bener-bener kacau saat itu Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil peluru yang tersisa dari tim yang terluka Dan mereka juga menggunakan para warga sipil Raccoon City untuk pertahanan mereka sendiri Padahal seharusnya misi mereka ini adalah untuk menyelamatkan warga sipil Raccoon City ini Pada pukul 10 malam akhirnya Jill Valentine ini terpaksa melarikan diri dari apartemennya Dan tentunya dikejar oleh pasukan zombie Disini kalian baru mulai bermain gamenya sebagai Jill Valentine Singkat cerita Jill Valentine ini berhasil kabur dari keroyokan para zombie Dan akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah gudang Yang gudang ini belum dimasuki oleh para zombie Dan disana itu ia bertemu dengan seseorang yang bernama Dario Rosso Disana mereka akhirnya menunggu selama satu hari Dengan harapan ada pasukan penyelamat yang datang untuk menjemput mereka Tapi ternyata benar-benar gak ada penyelamat yang datang untuk menjemput mereka di gudang tersebut Karena memang lokasi gudang tersebut dikerubungi oleh para zombie Akhirnya Jill ini menyarankan Dario untuk pindah lokasi agar aman Tapi Dario ini menolak dan mengurungkan dirinya di dalam kontainer di dalam gudang tersebut Setelah menulis sebuah memo Dario keluar dari kontainer tersebut Tapi para zombie ini sudah berhasil memasuki gudang tersebut dan mengeroyok Dario Sampai akhirnya ia tewas Sedangkan Jill Valentine ini sudah keluar untuk pindah ke lokasi yang aman Lanjut lagi ke esokan harinya yaitu pada tanggal 28 September tahun 1998 Yaitu pada pukul 2.30 pagi para zombie ini menyerang Operations Room di RPD Dan tentunya akhirnya mengambil korban beberapa polisi lagi Sisa polisi yang ada dan warga sipil akhirnya merencanakan untuk kabur dari RPD melalui terowongan bawah tanah Dan akhirnya disini ada sosok Marvin Brenna yaitu polisi yang bisa kalian temukan di Resident Evil 2 Dia akhirnya membuka pintu bawah tanah yang tepatnya ada di bawah patung di ruang lobbynya RPD Yang akhirnya karena ia melakukan hal tersebut Ia berhasil membantu para polisi dan warga sipil kabur dari RPD Sedangkan Marvin Brenna sendiri tetap tinggal di RPD karena memang dia sudah terinfeksi oleh zombie Di malam Jill meninggalkan gudang dan akhirnya dia menuju ke RPD Dia ini menemukan rekannya yang bernama Brad Vickers Brad hang in there Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive Jill The police aren't trained for this kind of situation What could they do? Listen He's coming for us We're both gonna die What are you saying? You'll see He's after stars members There's no escape Nah Brad Vickers ini adalah pilot dari tim Alpha Stars Dan ini sudah diceritakan di Resident Evil yang pertama Jadi kalau kalian memang belum nonton silahkan nonton dulu ke Resident Evil pertama Seluruh alur cerita Resident Evil pertama Disana juga diceritakan tentang Brad Vickers lagi Jadi pas Jill ini sampai di depan RPD Brad Vickers ini masuk untuk memberitahukan sesuatu Tapi tiba-tiba Nemesis ini datang dan akhirnya membunuh Brad Vickers pas di depannya Jill Karena kita tahu bahwa memang tujuannya Nemesis datang ini adalah untuk membunuh semua anggota stars yang tersisa Disini Jill ini langsung berhadapan dengan Nemesis dan ada dua pilihan yang bisa kalian pilih Yaitu untuk melawan Nemesis atau langsung kabur ke RPD Akhirnya Jill ini berhasil masuk ke dalam RPD Saat Jill mengeksplore RPD Dia itu menemukan satu polisi yang bernama Marvin Brenna tadi yang mengorbankan diri Untuk warga sipil dan polisi-polisi yang lainnya Marvin Brenna ini sudah terluka parah Jadi sudah gak bisa diselamatkan Dan singkat cerita akhirnya waktu Jill eksplorasi lagi Dia masuk ke dalam kantornya stars Disana dia itu mendengar panggilan radio Mayday dari anggotanya UCBS Yang bernama Carlos Oliveira Nah setelah mendengar panggilan radio tersebut Ia langsung bergegas pergi ke downtown Dan akhirnya bertemu dengan Carlos Disana tiba-tiba mereka ini diserang oleh Nemesis Tapi untungnya mereka ini berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari jendela Setelah itu Jill ini langsung menanyakan Carlos Tentang alasan Umbrella mengirim Carlos ke Raccoon City Akhirnya Carlos ini menjawab Kalau dia itu datang untuk menyelamatkan warga sipil yang ada Tapi Jill ini tidak percaya Karena memang dia tahu kalau semua kekecauan ini itu dimulai dari Umbrella Akhirnya karena memang Jill gak percaya Carlos ini meyakinkan Jill dengan mengatakan bahwa Ia hanya seorang mercenaris yang gak tahu apa-apa tentang tujuan Umbrella sebenarnya Dia itu cuma dikirim untuk misi penyelamatan warga sipil sekitar Carlos juga memberitahu Jill bahwa UCBS ini punya rencana evakuasi Dan sisa anggotanya ini terletak di dekat Central Trump Station Dan rencananya mereka ini adalah menggunakan kereta untuk sampai ke St. Michael Clock Tower Dan kalau mereka disana bisa membunyikan lonceng di Clock Tower tersebut Ada helikopter yang bakal datang untuk menyelamatkan mereka Laju lagi ke keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 September tahun 1998 Disini diceritakan bahwa ada yang namanya Sergei Vladimir Yaitu salah satu petingginya Umbrella Corp Dia itu akhirnya berhasil untuk mengambil alih seluruh aset Umbrella di Raccoon City Disana dia akhirnya menurunkan 5 buah Tyrant T-103 ke Raccoon City Untuk menghabisi para pasukan militer yang sedang menyelidiki disposal plan P-12A Yaitu ini adalah Limba Biologis Jadi ada pasukan militer yang sedang menyelidiki itu Dan dia juga menurunkan 1 buah Tyrant lagi ke RPD Untuk menghabisi sisa polisi dan warga sipil yang ada di Raccoon City Mungkin Tyrant ini yang bakal diceritakan di Resident Evil 2 ya Yang ternyata Tyrant ini memang dikeluarkan oleh seseorang yang bernama Sergei Vladimir Singkat cerita, akhirnya Jill dan Carlos ini mencapai ke Tramp Station Dan bertemu dengan Mikhail Victor dan Nikolai Zinoviev Tapi sayangnya kereta ini sudah tidak bisa berfungsi Karena memang kekurangan part-part yang seharusnya ada gitu Akhirnya Jill ini harus mencari bagian-bagian reparasi dengan berkeliling kota Saat dalam proses mencari bagian reparasi, Nikolai ini terpisah dari grup dan dikabarkan telah mati Jadi tinggal mereka bertiga yaitu Jill, Carlos, dan Mikhail Akhirnya singkat cerita mereka sudah berhasil mengembulkan beberapa bagian reparasi Dan mereka sudah berhasil memperbaiki kereta tersebut Setelah mereka perbaiki kereta tersebut Jill, Carlos, dan Mikhail mulai bergerak menuju ke Clock Tower Dalam perjalanan menuju Clock Tower, tiba-tiba kereta tersebut diserang oleh Nemesis lagi Yang akhirnya menyebabkan Mikhail ini mengorbankan diri Agar Nemesis ini bisa terlempar jauh dari kereta Akhirnya disini tentunya Mikhail sudah tidak ikut lagi dalam perjalanan Carlos dan juga Jill Karena dia sudah mati mengorbankan diri Saat mencapai Clock Tower, akhirnya Jill dan Carlos ini berhasil membunyikan lonceng tersebut Tapi sayangnya saat helikopter datang untuk menjemput mereka berdua Tiba-tiba Nemesis datang di depannya Jill langsung menembakkan roket ke arah helikopter tersebut Dan tentunya akhirnya helikopter ini hancur Karena itu akhirnya Jill dan Carlos ini tidak jadi diselamatkan dan malah bertarung melawan Nemesis Dan akhirnya mereka ini berhasil mengalahkan si Nemesis tersebut Tapi Jill ini terinfeksi oleh T-Virus Akhirnya karena memang Jill ini terinfeksi oleh T-Virus Jill ini tidak sadarkan diri Akhirnya Carlos yang membawa Jill ke ruang kapel di Clock Tower Disini Jill ini tidak sadarkan diri sampai tanggal 1 Oktober Berarti sampai memang event area 3 ini selesai Nah disini area 3 part 1 sudah selesai Selanjutnya tinggal dilanjutkan ke dalam area 2 Dan setelah itu ada lagi yang namanya area 3 part 2 Jadi itulah seluruh walau cerita tentang Resident Evil 3 yang part pertama Silahkan kalian tunggu aja untuk kelanjutannya di Resident Evil 2 Dan setelah Resident Evil 2 bakal ada lagi seluruh alur cerita di Resident Evil 3 part 2 Yaitu untuk menyelesaikan game Resident Evil 3 ini sendiri Dan memang Resident Evil 3 ini terdengar mungkin cukup singkat di dalam plotnya Tapi kalau kalian memainkan sendiri disana bakal ada puzzle yang lumayan susah Kalau pengalamanku bermain Resident Evil 3 yang original ya Bukan yang remake Nah yang original ini memang untuk mencapai ke Clock Tower aja Itu bener-bener susah banget Bener-bener kalian itu harus menyelesaikan berbagai puzzle yang cukup menantang Meskipun di awal-awal waktu kalian dihadapkan oleh 2 pilihan Yaitu lawan Nemesis atau langsung ke RPD Dan kalian ini memilih untuk lawan Nemesis Dan kalian berhasil membunuh Nemesis Nemesis ini tetap bakal ada di game Resident Evil 3 Tapi usaha pembunuhan Nemesis ini tentunya juga diapresiasi oleh pihak Capcom Dengan diberikan 1 part senjata gitu Dan menurutku sendiri memang cerita dari Resident Evil 3 ini cukup menarik Karena memang waktu kalian akhirnya berhasil ke Clock Tower Dan berhasil membunyikan loncengnya Kalian pikir itu udah tamat Karena memang sudah ada diberikan sebuah cutscene gitu Dan sudah ada helikopter yang datang untuk menyelamatkan kalian Tapi malah ada Nemesis yang tiba-tiba datang dan menghancurkan helikopter tersebut Itu yang membuat para playernya tentunya tertipu Karena memang pertama-tamanya para player bakal berharap Oh ini sudah ending Dengan sekian lamanya gameplay time Dengan puzzle yang sekian susahnya Mereka sudah berhasil melakukan itu Dan akhirnya sudah terbayar Tapi ternyata belum selesai sampai disitu Masih ada part 2 dari Resident Evil 3 ini gitu Jadi itu aja silahkan kalian berapa-apa aja di kolom komentar di bawah Dan terima kasih banyak lagi kepada James Bond Video Yang sudah merequest untuk topik kali ini Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian Yang sudah menonton video ini And see you guys in the next video Starong!